Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli menilai royalti yang disetorkan PT Freeport kepada pemerintah Indonesia sebesar 3,5% untuk mengelola komplek pertambangan Grasberg yang saat ini sekitar 3,5% masih belum cukup. Menurut Rizal seharusnya royalti yang disetorkan PT Freeport sekitar 6 hingga 7%. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli kembali mengkritik sikap PT Freeport kepada pemerintah Indonesia kali ini yang dikritik mantan bank koperekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu soal royalti yang diberikan Freeport kepada pemerintah Indonesia. Rizal menilai royalti yang disetorkan PT Freeport kepada pemerintah Indonesia sebesar 3,5% untuk mengelola komplek pertambangan Grasberg yang saat ini sekitar 3,5% masih belum cukup. Menurut Rizal seharusnya royalti yang disetorkan PT Freeport sekitar 6 hingga 7%. Masih banyak hal report yang tidak penuhi. Satu selama dari 1967 sampai 2014 hanya membayar royalti buat emas 1%. Padahal negara lain bayar, kewajiban bayar itu 6 sampai 7% royalti. Memang sebelum pemerintah SBI berakhir mereka setuju naikkan 3,5%. Tapi itu belum cukup menurut kami, Freeport harus bayar 6 sampai 7%. Rizal menambahkan dengan royalti yang sangat rendah, Indonesia menderita kerugian yang besar dalam kontrak karya PT Freeport selama ini. Rizal menduga kecilnya royalti yang disetorkan PT Freeport yang terlepas adanya unsur korupsi saat perpanjangan kontrak di era 1980-an. Rizal menyatakan peningkatan royalti tersebut merupakan salah satu persoalan yang harus dibicarakan sebelum perpanjangan kontrak Freeport. Selain mengenai royalti, menurut Rizal, PT Freeport juga belum memenuhi kewajibannya untuk mengelola limbah hasil eksplorasi. Padahal kata Rizal, perusahaan-perusahaan tambang lain sudah mampu mengelola limbahnya sendiri sehingga tidak membayarkan lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Ada Tata Permana melaporkan. Terima kasih.